Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Dan kita mulai berita pertama. Bambang Wijoyanto pastikan hadiri panggilan pemeriksaan ketiga Baris Rim Mabes Polri. Sementara itu terkait pasal tambahan yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto, ahli hukum pidana menilainya sebagai sebuah kejanggalan. Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto berangkat dari kediamannya di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat pukul 9 pagi. Dari kediamannya, BW akan menuju KPK sebelum ke Baris Rim Polri. Terkait pasal tambahan yang disangkakan pada dirinya, BW tak banyak berkomentar. Ia mengaku akan menjalani proses hukum dengan penuh keikhlasan. Sementara terkait pasal tambahan yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto, pakar hukum pidana menilai hal tersebut janggal. Ia mengatakan dalam sebuah panggilan harus jelas dalam menyebutkan alasan serta dasar hukumnya. Harus jelas menyebutkan alasannya dan dasar hukumnya. Nah ketika alasan hukum nggak berubah, nggak jelas, itu patut mempertanyakan tersangka dan kuasa hukumnya. Karena ketika orang disangka itu sebagai lakar dalam perangkat pembelaan atau peradilannya nanti, itu adalah alat koreksi. Tapi kalau sekarang pasal-pasal berubah, pasti publik mempertanyakan. Kita juga seorang hukum pasti mempertanyakan. Jadi selama ini sangkanya kan pasal harus jelas dong. Kalau pasal berubah, pasal itu beda satu sama lain artinya. Pada 24 Januari lalu, BW dijerat pasal 242 KUHP Jungto, pasal 55 KUHP. Kemudian panggilan kedua pasal sangkaan bertambah menjadi pasal 242 ayat 1 Jungto, pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP. Sementara pada panggilan ketiga ini, penyidik bares krim menambahkan pasal sangkaan, yakni pasal 242 ayat 1 Jungto, pasal 55 ayat 1 dan 2 Jungto, pasal 56 KUHP. Tim Liputan melaporkan untuk NET.